Halo para netizen, kembali lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini saya memenrawang Heiko dan Rangga Azov Yang dikabarkan hubungannya mulai merenggang Oke, setelah Azov syuting webseries Kupilih Cinta dan beradegan dengan Arulia Apalagi, banyak yang tak suka dengan adegan Azov dengan Arulia Nah, mari kita lihat apakah benar hubungan Heiko dan Rangga Azov merenggang Langsung saja Nah, mari kita lihat apakah hubungan Heiko dan Rangga Azov mulai merenggang Setelah Azov beradegan dengan Arulia Nah, mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Six of Wands Kita lihat di sini Ada kesatria yang pulang dari peperangan dan banyak orang-orang yang mengelulukannya Nah, saya melihat dengan mata batin saya Ketika Azov selesai syuting dan kini bersama Heiko Di BASI Nah, mengobati Rasa rindu para Hezov ber Banyak para Hezov ber yang mengelulukan kebersamaan Heiko dan Rangga Azov Kita buka lagi Kartu yang kedua yang keluar adalah Kenaik of Wands Kita lihat di sini Ada kesatria yang sedang mengangkat tongkat dan Seperti mau berperang Nah, saya melihat dengan mata batin saya Tapi Tapi dampak Dari webseries Kupilih Cinta ini Sangat besar Dalam karirnya Azov Dan kini Azov Mulai berjuang lagi Untuk Membuat para fans percaya lagi kepadanya Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah Six of Swords Kita lihat di sini Ada orang yang berlayar menggunakan perahu dan membawa enam buah pedang Nah, saya melihat dengan mata batin saya Hubungan Heiko dan Rangga Azov masih baik-baik saja Nah Tapi Mereka mencoba tidak mendengarkan Para Netizen-netizen yang tak suka dengan Adegan Azov dengan Aurelia Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Oke Kauan-kauan boleh doakan Heiko dan Rangga Azov Di kolom komentar Kartu keempat yang keluar adalah Nine of Cups Kita lihat di sini Ada pria yang di atas kepalanya Ada sembilan buah cups Nah, saya melihat dengan mata batin saya Azov Sangat menyaingi Heiko Sangat Mencintai Heiko Dan rasa sayang ini Sangat besar buat Heiko Kita buka lagi Kartu kelima yang keluar adalah Two of Wands Kita lihat di sini Ada pria yang memegang satu buah tongkat Dan membiarkan satu tongkat lagi di sampingnya Dan dia memegang bola dunia Nah, saya melihat dengan mata batin saya Memang Azov harus memilih Oke Nantinya akan ada tawaran Buat Azov Apakah Azov menerimanya Dan tetap bersama Heiko di BISC Atau Azov Berpisah lagi dengan Heiko Dalam perannya Kita buka lagi Kartu ke-6 yang keluar adalah Knight of Pentacle Kita lihat di sini Ada kesatria yang memegang satu buah koin Dan Naikuda hitam Nah, saya melihat di mata batin saya Untuk Dialor Dengan Actingnya bersama Aurelie Azov Murni Oke Untuk mengumpulkan Pundi-pundi rupiahnya Nah Dan Heiko tahu itu Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Oke Apakah Hubungan Heiko dan Rangga Azov Mulai meregang Setelah Shooting Webseries Kupili Jinta Kartu ke-7 yang keluar adalah Queen of Wands Kita lihat di sini Ada ratu yang duduk di singkat sana Memegang satu buah tongkat Dan satu buah bunga di tangannya Nah, saya melihat dengan mata batin saya Oke Heiko Sekarang Sangat bahagia memang Bersama Azov Oke Bersama Azov lagi Sama-sama dengan Azov lagi Ketemu lagi Di BSI Nah Tapi Heiko Mau tak mau Tak menghiraukan Oke Banyak netizen-netizen yang Tak suka dengan Adegan Rangga Azov bersama Aurelie Tapi Heiko mencoba Tak menghiraukannya Kita buka lagi Kartu ke-8 yang keluar adalah The Empress Kita lihat di sini Ada ratu yang duduk di singkat sana Memegang tongkat Dan di atas kepalanya Ada Makota Dan dia berada di sekitar Taman yang sangat indah Nah, saya melihat dengan mata batin saya Heiko sekarang lagi memantaskan diri Lagi memantaskan diri Untuk bisa lebih dewasa Untuk bisa Menjadi Calon Calon Ibu rumah tangga Oke Heiko lagi memantaskan diri Kita buka lagi Kartu terakhir yang keluar adalah Nine of Swords Kita lihat di sini Ada seseorang yang terbangun Menutup matanya Dan ada 9 buah pedang Di atasnya Nah Saya melihat mata batin saya Mau tak mau Mau tak mau Oke Ujatan para netizen Yang tak suka dengan Adegan Azov dengan Aurelia Juga terdengar Di telinga Heiko Nah Dan Heiko Merasa sedih Ketika Azov di ujatan Nah Tapi Heiko tahu Azov di sana Mencari Materi Mencari rezeki Dan Nantinya akan ada tawaran Buat Azov Oke Apakah Azov akan mengambilnya Dan Tak lagi di BAC Atau Azov Tetap bertahan Bersama Heiko Di BAC Karena Azov Masih Memiliki rasa sayang Yang sangat besar Buat Heiko Memiliki Rasa tak mau Kehilangan Heiko Dan Untuk Adegan Aurelia Dengan Azov Ya Heiko dan Azov Mencoba Tak menghiraukannya Walaupun Terdengar Juga Dan membuat Heiko sedih Tapi Azov di sini Berjuang Berjuang Untuk Mendapatkan Kepercayaan Dari para Fans lagi Bahwa Azov Masih yang dulu Masih yang dulu Masih Menjaga Sayangnya Buat Heiko Pandel Nah Kita doakan Semoga Azov dan Heiko Baik-baik saja Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Juga Terima kasih telah menonton